KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU RI Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Prabowo Gibran juga diundang untuk hadir langsung ke gedung KPU hari ini. Prabowo dan Gibran juga akan memberikan pernyataan kemenangan Pilpres dari gedung KPU. Pendetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024. Tahapan ini merupakan fase pengesahan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai capres-cawapres terpilih sebelum nantinya akan dilantik untuk mengucap sumpah dan janji presiden serta wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, pemerintah harus segera menyiapkan transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Koordinator staf khusus presiden Ari Dwi Payana juga menyebutkan, jika pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah yang telah dicanangkan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 nanti. Lantas, seperti apa transisi pemerintahan yang akan disiapkan Jokowi kepada Prabowo ke depan? Benarkah setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo akan menghadapi tantangan besar dengan adanya PDIP yang berpotensi berada di posisi oposisi dan kalangan intelektual kampus serta organisasi masyarakat sipil atau civil society yang saat Pilpres lalu mendukung Anis Muhaimin? Tim TV One mengabarkan Tantangan besar tadi disampaikan yang akan dihadapi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Pimpin Raka dalam pemerintahan ke depan karena akan menghadapi pihak-pihak yang belum terangkul nih sampai sekarang. Ada PDIP dan juga ada dari partai-partai lain yang saat ini masih gamang belum menentukan posisi apakah mau jadi koalisi atau oposisi karena kalem juga diomongin nih sama Pak Prabowo kita akan membangun komunikasi politik dengan semua unsur kita akan berusaha membangun koalisi yang kuat, koalisi yang efektif Nah, untuk membahasnya kita sudah kedatangan sejumlah narasumber pada pagi hari ini Cia Selamat datang Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ciko Hakim Dari politisi PDI Perjuangan Ada Bang Igor juga Bang Ada Bang Igor Dirgantara selaku analis politik hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi Selamat pagi Bang Igor Selamat pagi Senyum dong Bang Semangat Bang ya Dan juga di sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Bang Wihadi Wianto selaku jurubicara partai Gerindra dan ada Bang Saiful Huda dari Wasek Jen Partai Kesakitan Bangsa Pak Bawit dan Bang Huda, selamat pagi Pagi, pagi Pak Bawit Pagi Mas Alhamdulillah Iya Saya mau nanya ke yang di studio dulu ya, boleh ya? Ya, 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 ya Soalnya, jadi pertanyaan juga kan Ini benar nggak nih PDIP nggak mau dirangkul gitu ya? Betul, kamu tahu aja pikiran Tadi dibilang Pak Prabowo akan menjalin komunikasi yang efektif Membangun koalisi yang kuat Apakah sudah ada komunikasi itu ke pihak PDIP, ke Ibu Mega mungkin? Saya rasa komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak pernah putus ya kan Kalau Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega Rasa-rasanya belum terjadi komunikasi di antara keduanya Sama sekali, telepon juga tidak Mungkin melalui pimpinan-pimpinan dari partai-partai tersebut ya Tetapi pada intinya kita nggak pernah menutup jalur komunikasi dengan Partai Gerindra Apalagi Pak Prabowo Nah, hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu selalu baik ya kan Kalau bicara soal hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan juga begitu Karena di parlemen tentunya sebagai pimpinan Mbak Puan juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan yang lain Bahkan baru-baru ini mengesahkan salah satu undang-undang bersama ya kan di DPR Jadi kerja-kerja profesional sebagai abdi negara ya kan Sebagai wakil rakyat tentu tetap dilaksanakan dan saling membahu melakukan itu ya kan Nah, kita bicara soal koalisi-koalisian gitu misalnya Tetapi kan kalau kita mau jujur dalam sebuah sistem demokrasi Partai yang berada di luar pemerintahan Baik itu juga yang berada di dalam pemerintahan Sesungguhnya kan bukan seterut Tapi juga bahu-membahu membangun bangsa Karena memang sistem demokrasi ini akan lebih afdol Atau lebih sehat bila ada yang lebih di dalam dan di luar pemerintahan Oke, Bang Ciko begini Tapi kan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Pemperi Ini kan memang sudah terjadi cukup lama gitu kan Istilahnya bukan hal baru Nah, artinya kalau misalnya saat ini akan kembali dekat lagi bisa tidak? Nggak usah ngomongin koalisi dulu deh Tapi komunikasi politiknya terjalinnya bakal terbina lagi gak? Kompon teleponan dulu Iya gitu kan, mulai lagi dulu gitu kan Nggak pernah jauh kok, nggak pernah jauh Nggak pernah jauh dalam artian gini Kalau kita bicara soal perbedaan visi-misi tentunya Masing-masing mempunyai partai politik sendiri-sendiri Ideologi yang walaupun mirip-mirip tidak terlalu jauh Tentunya ada perbedaan ketika kontestasi Kontestasi pilpres, kontestasi pemilu, dan lain-lain Tetapi itulah realitanya sebuah demokrasi Jadi kalau dibilang mendekat lagi atau rekonsiliasi Saya merasa bukan rekonsiliasi namanya Karena memang kalau kita bertarung di pilpres atau pemilu Memang harus keras kan Itu bagian dari menghormati apa yang menjadi prinsip-prinsip masing-masing Walaupun sekarang pertarungannya sudah selesai, Bang Walaupun pertarungannya sekarang sudah selesai gitu Pertarungan kan, pertarungan dalam politik itu kan selalu berlanjut Terkait dengan visi-misi, ide, dan lain-lain Oke, saya ingin beralih ke Bang Wihadi Dari jurubicara Partai Gerinda Bang Wihadi, tidak perlu rekonsiliasi Tadi kata PDIP, pintu komunikasi terbuka Tapi belum ada nih komunikasi yang masuk Telepon pun belum kabarnya Sebenarnya sudah sejauh mana Upaya untuk membangun koalisi besar Koalisi kuat tadi dikatakan Pak Prabowo Setelah kontestasi pilpres ini Bang Wihadi Belum di-unmute Belum di-unmute Pauwi, boleh tolong di-unmute dulu Pauwi, masih belum terdengar suaranya Pauwi, Hadi Dia enggak dengar sih Baik Boleh Silahkan Masih ada masalah komunikasi Di-unmute coba Bangnya Nanti kita coba tes lagi komunikasinya Supaya bisa terdengar oleh kami di studio Saya ingin Sudah di-unmute? Sudah boleh kedengeran? Sudah bisa? Pauwi Oke, belum Nanti diperbaiki oleh tim komunikasi kami di panel Kita ingin ke Bang Saiful Huda dulu Dari Wasekjen PKB Kemarin Gus Mohamin mengatakan Kita masih akan nunggu Dewan Syuro Untuk menentukan apakah masuk ke koalisi Atau akan tetap berada di dua posisi Ngomongnya sih bilang Kita akan komitmen untuk perubahan Nah, tapi gimana nih Kondisinya masih gamang sepertinya PKB? Ya, sebenarnya enggak gamang Karena pasenya Memang belum pada tahap untuk dibahas Di internal DPP Jadi Hari ini Dan mulai dari kemarin Gus Mohamin menyampaikan selamat Menjalankan amanah baru Bagi Pak Prabowo dan Pak Bibran Yang kedua Upaya dan ikhtiar Pilpres sudah sampai di ujung Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Dan posisi pasangan amin Menerima Sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar Kita menjaga kesehatan demokrasi kita Proses sengketa pemilu Proses sengketa pemilu Pilpres sudah berjalan di MK Dan MK sudah memutuskan Sebagaimana keputusan KPU Jadi memang baru sampai pada fase itu Nah yang lain Memang kita ingin Semua agenda perubahan menjadi komitmen semua pihak Karena tantangan kita cukup berat ke depan Perbaikan dan perubahan itu Menjadi salah satu spirit yang harus dijaga Harus dilaksanakan oleh semua pihak Tidak terkecuali saya gila oleh Kepimpinan Pak Prabowo ke depan Jadi memang betul Kami belum pada posisi Membahas apakah akan masuk Di dalam pemerintahan Atau di luar pemerintahan Kami masih terus konsultasi Dengan para Kiai Para ulama Terus mengkonsolidasi Bertanya kepada semua jaringan Pengurus sampai pada level paling bawah Apa yang harus kita lakukan ke depan Apa terbaiknya Tapi prinsipnya Kita sedang memformulasi Agenda perubahan itu Caranya seperti apa Apakah tetap harus di internal Kalau toh masuk Caranya seperti apa Jadi prinsipnya semua agenda perubahan Tetap menjadi spirit Dari agenda 5 tahun ke depan PKB Perubahan masih akan tetap difokuskan Artinya apakah akan fokus ke depannya Tanpa menjalin komunikasi Atau Jadi tadi kata-kata dari Bang Hunda sendiri Menjaga kesehatan demokrasi Artinya akan menjalin hubungan Menjalin komunikasi dengan lebih intens lagi Dengan Prabowo dengan Gibran Ya kebetulan kemarin kita Keliling Gusimin datang ke Nasdem Dan diskusi panjang Dengan Bang Surya Nah tahu-tahunya Kita juga nanya ke Bang Surya Apakah Nasdem sudah mengambil Pilihan untuk Masuk di dalam pemerintahan Atau tetap di luar Tahu-taunya Bang Surya juga menyatakan Dengan tegas Nasdem belum Menentukan sikap Dan memang secara rentang waktu Kan masih ada waktu Sebenarnya sampai Bulan Oktober 20 Oktober Ketika Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Jadi Sikap PKB ini sama dengan Nasdem Sekali lagi kami menerima sepenuhnya Proses politik Pilpres Yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Tapi saat bersamaan Itu belum Menjadi sikap Apakah PKB akan masuk Atau di luar pemerintahan Oke Menarik Apa yang disampaikan Menerima Sepenuhnya hasil Pilpres Tapi menunggu bagaimana Kemudian sampai Oktober Masih ada waktu Masih ada waktu Beda sama PDIP Yang mendaftarkan gugatan ke PT UN Sepertinya Nanti kita akan bahas ya Bang Igor juga kita minta suaranya Nanti mengenai ini Faktor-faktor apa saja Kemudian menentukan Mereka bisa bergabung Di koalisi atau tidak Nah sambil kita memperbaiki komunikasi Dengan Pak Wihadi Usah jeda Tetaplah bersama kami Di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi Kita lanjutkan dialog Saya ingin ke Pak Wih Terlebih dahulu Pak Wih Suaranya sudah bisa Didengar dengan jelas ya Pak Wih ya Udah Udah Oke Baik Ya Pak Wih ini bagaimana Kalau dari PDI Perjuangan Juga belum menentukan sikap Masih akan mengurus Kepada PT UN Kemudian dari PKB sendiri Masih juga belum menentukan sikap Tapi paling tidak bagaimana Apakah nanti akan ada pertemuan Antara Prabowo Subianto Dengan PKB Begitu Pak Wih Kabarnya hari ini nih Mau ketemu nih Ya setelah dari KPU Setelah dari KPU Ya Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo semalam Bahwa Apa pemerintahan yang akan datang ini Bisa menjadi suatu koalisi yang besar Dan ada komunikasi-komunikasi Saya kira Ini juga Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo Pada saat Tidak ada kemenangan Mengajak kepada seluruh anak bangsa Untuk bersama-sama membangun negara ini Jadi ini adalah merupakan Satu tujuan kita bersama Setelah adanya Pilpres Dan saya kira Ini adalah merupakan Sesuatu komunikasi yang sudah dijalin Dan kemarin juga Pak Prabowo sebelum MK Itu sudah Berkomunikasi dengan Partai Nasdem Dan kalau Kemudian Pada saat ini Juga mungkin dari PKB Saya kira kalau PKB ini Sebenarnya kan bukan Sesuatu hal yang Sesuatu hal yang mungkin Merupakan Suatu Kesulitan Karena bagaimanapun juga Dengan PKB kita pernah berkoalisi Jadi Komunikasi tentunya Terjalin terus Walaupun memang Pada saat ini Pasti berbeda Dalam Pilpres kemarin Nah saya kira Apa yang dilakukan ini adalah Memang Merupakan satu Komitmen kita Untuk menjadikan suatu Koalisi Yang kuat Yang disampaikan oleh Pak Prabowo Dan koalisi ini adalah Koalisi yang memang Untuk kepentingan Bangsa dan negara Jadi Sebenarnya ini adalah Merupakan suatu Keuntungan Buat rakyat Indonesia Dengan adanya koalisi yang kuat Tentunya pembangunan Akan tetap berjalan Dan kemudian Program-program Pak Jokowi Yang sudah berjalan 10 tahun ini Sesuai dengan Keberlanjutan Yang disampaikan Pak Prabowo Pada saat BIPES Sebab kita adalah Keberlanjutan Dan penyempurnaan Dan saya kira Ini adalah merupakan Suatu kekuatan Daripada koalisi Kedepannya Jadi saya kira Komunikasi tetap berjalan Dan kalau Memang hari ini Atau Lusa Atau kapanpun Komunikasi itu Akan terjalin Itu Bisa saja terjadi Karena semuanya Kemarin kan menahan diri Untuk menunggu MK Saya kira Komunikasi itu Komunikasi itu Akan selalu berlanjut Untuk selanjutnya Oke komunikasi Terus berjalan Dan menekankan pentingnya Koalisi yang kuat Nanti di pemerintahan Prabowo Gibran Tapi definisi Koalisi kuat itu Kayak apa sih Dari pandangan Partai Green Rain ini Apakah memang Tidak menyisakan Satupun oposisi Atau hanya Satu dua Atau apa Bagaimana gambaran Definisi koalisi kuat itu Seperti apa Ya tentunya Koalisi yang kuat itu Ada koalisi yang Bagaimana Memberikan suatu Kontribusi Pembangunan Dan tidak ada Sesuatu hal Yang mungkin Hambatan-hambatan Dalam menurutkan Pembangunan Dan tentunya Bahwa Pasalah koalisi Dan oposisi ini Tentunya tidak bisa Kita bicara Mengenai masalah 100% Bahwa Apakah memang Semuanya itu Dan jaminan Bahwa kalau dengan Koalisi itu Tidak ada Sesuatu Apa namanya Tidak ada Sesuatu Kritisi-kritisi Dalam pemerintahan Tetap ada Namun dalam hal ini Bahwa Kebersamaan Persamaan Satu visi dan misi Itu yang diperlukan Jadi bagaimanapun juga Kalau Tidak dalam koalisi Tetapi mempunyai Pemikiran yang sama Tentunya itu akan Bisa berjalan Program-program Pemerintah Yang nanti Yang dijalankan oleh Pak Prabowo Jadi Saya kira Koalisi Atau oposisi Itu adalah Penyamaan visi dan misi kita bersama Nah ini kekuatan Inilah Kekuatan misi kita Dan kekuatan misi kita Untuk bagaimana Pembangunan ini Ini yang diperlukan Untuk ke depan Dengan koalisi yang kuat Itu adalah Kita mempunyai Kebersamaan Dalam membangun Negara Negara ini Kedepannya Untuk menjadi Indonesia Baik 2045 Oke Kita dengarkan dari Bang Igor Kalau Bang Igor Melihat bagaimana nih Peta koalisi Akan seperti apa nih Secow ini Ya positif ya Jadi Saya memprediksi Justru setelah Putusan MK ini Manuver Manuver Elit itu Semakin tinggi ya Justru Semakin Gesit gitu Saya memprediksi Pak Prabowo ini Kan cukup punya Pengalaman yang Mumpuni ya Dia adalah tokoh Yang Tokoh yang Ya Tokoh demokratis lah ya Berapa kali kalah Sekarang menang Jadi prediksi saya Begini Koalisi ini Nanti ada Jadi kayak Pendaftaran Mahasiswa baru Jadi ada Gelombang pertama Oke Siapa yang mau masuk Gelombang pertama Mungkin Nasdem Mungkin Insya Allah Juga PKB Tapi gelombang kedua Bisa saja BDIP Bedanya apa Antara gelombang pertama Dan gelombang kedua Apakah membedakan Posisi yang didapatkan Nantinya Di pemerintahan Ya pasti Kan Harrod Laswell Udah bilang Who gets what When and how Jadi siapa Dapat apa Kapan dan bagaimana Nah kapan ini Itu yang saya bilang tadi Ada gelombang pertama Ada gelombang kedua BDIP gelombang berapa nanti Kira-kira BDIP Kira-kira Ya Bang Ciko ya Gelombang kedua Jadi di pertengahan Berarti Berarti menunggu apa nih Menunggu apa nih Itu memperbedaan Antara gelombang satu Atau yang gelombang dua Kan PDIP Apa karena DNA-nya PDIP gitu ya Menang lagi periode kedua Nanti kita dialogin lagi Nanti ya Jadi gimana Jadi itu Prediksi saya Saya menganalisis Karena Pak Prabowo ini Pertama ya Prediksi Yang juga kita lakukan Juga benar ya Pertama menang satu putaran Menang di MK Ya Jadi ketika Pak Prabowo Mengatakan Dibutuhkan koalisi besar Dan harus membangun bersama Gitu ya Terutama Pak Jokowi Juga sudah mengutip Bahwa tantangan ke depan Negara kita ini cukup Cukup lumayan berat ya Jadi koalisi besar ini Akan mampu dilakukan oleh Pak Prabowo Persoalannya Ada gelombang pertama Ada gelombang kedua Signal gelombang pertama Itu datang dari Nasdem Oke PKB saya yakin ya Karena awalnya kan Pak Prabowo Dengan Muhaimin itu Ya Kalau kemudian Nah kita menunggu nih Yang paling agak Kekeh Ini kan masih Masih PDIP dengan PKB Apa menunggu komunikasi politik Yang terjalin lebih lanjut Begitu PDIP-nya Ya Dengan Ibu Mega Pastinya Itu sangat ditunggu oleh publik ya Pertemuan Ibu Mega Dengan Pak Prabowo Karena Karena elit politik itu Memang Salah satu Persoalan penting Dalam politik di Indonesia Ini memang manuver elit Oke Jadi itu Mengikuti Tokoh-tokoh Seperti Pak Jokowi Pak Prabowo Dan Ibu Mega Oke Manuver elit Nah Bang Ciko Ini seperti apa nih Kedepannya Karena kan PDIP kan Menurut informasi ya Begitu Di kubu PDIP sendiri Ada yang Terbagi menjadi dua Begitu Ada yang membuka komunikasi Atau memang Satu arah Menunggu arahan dari Ketua umum PDI Perjuangan Kalau misalnya Posisi Mbak Puan sendiri Kalau terbagi dua Saya rasa enggak Orang semua tahu Bahwa di PDI Perjuangan Kalaupun ada Faksi-faksi itu Semuanya pada akhirnya Patuh Pada apa yang akan Diputuskan oleh Ibu Megawati Sukarno Putri Dan juga kita di sana Di PDI Perjuangan Ada yang namanya Kebijakan-kebijakan strategis Baik tidak untuk Kedalam maupun keluar Selalu Ditentukan oleh Ibu Yang kedua Kita di dalam posisi Sebenarnya Tidak terburu-buru PDI Perjuangan ini kan Dalam posisi yang seksi Dalam tanda kutip sekarang Iya kan Dengan sebagai Pemenang pemilu legislatif Tentunya Pemenang Pilpres Sangat ingin Supaya kami bergabung Itu hal yang Wajar-wajar Jadi Sabar-sabar aja Ya kan Masih Banyak waktu Masih sekitar 5 bulan lagi Dan sekarang Kita kasih kesempatan Untuk Presiden Jokowi Maupun Pak Prabowo Sebagai Menterinya Pak Jokowi Untuk membereskan Apa-apa yang menjadi Permasalahan bangsa ke depan Yang satu Yang ketiga Kita juga harus menghargai Pihak-pihak yang telah berjuang Di belakang Pak Prabowo Subianto Contohnya Pak Wihadi Misalnya Sementara kan Undang-Undang Kementerian Negara Kan mengatakan Ada batasan dari jumlah menteri Ya Biarlah Teman-teman ini yang memang Lebih Pantas saya rasa Ya kan Lebih deserving Untuk duduk di kabinet Ya silahkan aja Atur-atur dulu Ya kan Di perjuangan Biarkan kami Melakukan apa yang Sedang kami fokuskan Satu ya PT UN Dan ini harus diingat Kami Sangat menghormati Dan Meyakini Bahwa putusan MK Memang final dan binding Itu yang harus diingat dulu Terkait dengan PT UN Ini adalah bagian Perjuangan kami Dalam meluruskan Apa-apa yang kami Anggap salah Dan supaya Gini loh Kalau kita mau Ada perbaikan ke depan Tentunya harus Ada pengakuan Atas kesalahan Nah Di PT UN Itu yang dituju Iya PT UN ini Yang kami gugat Adalah KPU Sebagai penyelenggara Kami Menggugat Terkait dengan Perbuatan melawan hukum Ketika Terjadi pencalonan Dan juga hal-hal lain Yang sifatnya Terkait dengan penyelenggaraan Tapi sebelum mendalami Ke PT UN Tadi di pernyataan yang kedua Tadi Soal menteri-menteri Ya biarkanlah Untuk internalnya Gerindra dulu Ini kok Seolah-olah Pembicaraannya Sudah ada tawaran menteri Ke PDIP Seolah-olah gitu nih ya Lo enggak Kalau menteri Kalau pertanyaan soal merapat dan koalisi Kan pasti kan itu 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 Bukan berarti sudah ada pembicaraan ke situ Saya enggak tahu Jujur aja saya enggak tahu Tapi saya rasa belum pernah ada Pembicaraan yang begitu detail terkait Siapa tahu tawarannya langsung Tapi pada prinsipnya tentu Ya kembali kami ingatkan Supaya masyarakat juga faham Bahwa berada di dalam Maupun di luar pemerintahan Itu sesungguhnya bukan Bersteru Tapi juga Bahu-membahu Membangun Indonesia Dalam koridor demokrasi Oke Kita juga akan Dalami ya Kepada Pak Wih dan juga Bang Huda ya Kalau tadi dari Statement Bang Igor Ada gelombang 1 Dan gelombang 2 Yang akan bergabung Salah satunya PKB Yang akan segera merapat Dalam gelombang 1 Nanti kami tanyakan Kepada Bang Huda Usai jeda kami segera kembali Kita lanjutkan Dialog Saya ingin ke Bang Huda Bang Huda Seberapa kuat Sinyal bergabungnya PKB Kepemerintahan Prabowo Gibran Kita masih Tahap Konsultasi Dengan berbagai Pihak Pada Sejak kemarin Sejak pasca Kami menyatakan Secara resmi Sikap PKB Menerima dan Memberikan selamat Kepada Pak Prabowo Kita lihat aja Perkembangannya ke depan Oke Tapi Informasi yang menyebut Bahwa akan ada Pertemuan nanti Pak Prabowo Subianto Ke DPP PKB Ini hari ini benar? Kami dapat informasi Begitu Pak Prabowo Akan Datang Untuk Acara halal Bihalal Di kantor DPP Pasca Penetapan KPU Nanti Kami sedang Menyiapkan itu Karena ini Bagian dari Apa Bulan Sawal Masih pada Agenda Halal Bihalal Bang Huda Ini sebenarnya Apa sih Hitung-hitungannya Bergabung Dan tidak Bergabungnya Ya tentu Sebelum Ngomong soal Bergabung Atau tidak Bergabung Prinsipnya PKB Memberi Support penuh Pada pemerintahan Yang baru Karena Sekali lagi Tantangan Kita cukup Berat ke depan Ekonomi global Kita Semakin Menuju 2024 Akhir Dan seterusnya Memang gelombangnya cukup berat Bagi pemerintahan Siapapun Termasuk Pemerintahannya Pak Prabowo Nah pada konteks itu Support kami akan Sepenuhnya Kami Berikan Nah Mereformulasi Menyakut soal Agenda perubahan Itu apakah Bentuknya Kami tetap Di luar Atau di dalam Selamat itu Yang sedang Terus Dirumuskan oleh DPP-PKB Rumusan Perubahan Di dalam Itu gimana Konsepnya Saya coba Masih Berusaha mencerna Konsep perubahan Tapi dalam Koalisi Ini bentuknya Seperti apa Waktu kami Waktu kami maju Dengan pasangan Amin Kan ada Beberapa Semacam Perubahan Agenda perubahan Yang kami usulkan Dan itu Masuk dalam Visi Misi Dan agenda Pembangunan Yang resmi Kami serahkan Pada KPU Nah tentu Itu Dan kami Dapat mandat Perolehan Suara PKP Naik Cukup Signifikan Pada pemilu ini Artinya Publik Indonesia Berharap Ada agenda Perubahan Yang Tetap harus Berjalan Dan Itu termasuk Misi yang tidak Bisa kami Abaikan Begitu saja Oke Dan saya Menyakini Pak Prabowo Ya Kita Menyakini Pak Prabowo Juga harus melakukan Perubahan Tidak cukup Melanjutkan Agenda Keperlanjutan Oke Baik Ya Baik Tadi Pak KB mengatakan Kita siap-siap Nanti untuk menerima Kedatangan Pak Prabowo Kita juga mau lihat Bagaimana persiapan di KPU nih Ya Bapak-bapak yang terhormat Pada pagi hari ini Kita coba untuk melihat dulu Situasi di KPU Karena mereka juga sedang bersiap-siap Untuk Menggelar penetapan Pengesahan Pemenang Pilpres 2024 Yang akan nanti Jelang kedatangan Pak Prabowo Subianto Dan juga Gibranak Kelubing Raka Ada Celia Alexandra Ada di sana Celia Pantauan Anda Sejauh ini persiapannya Ya Al-Fatir Ada juga Pemirsa Kalau kami pantau Memang saat ini Baru saja dilakukan Pegelaran atau apel Siaga pagi Dari Kapolres Jakarta Pusat Yakni ada sebajak 4.266 tim Gabukat TNI Polri Yang akan dikerahkan hari ini Di ring 1 Ring 2 Maupun ring 3 Mulai dari KPU RI Dan juga Taman Suropati Maupun Di Bundaran HI Nantinya Jadi ada 3 ring Dari KPU Maupun sampai di ring 3 Untuk pengamanan Yang dikerahkan hari ini Kalau Anda bisa lihat Di belakang saya Memang masih dilakukan Pegelaran dari Tim Gabungan TNI Polri Dan kalau kami bisa Gabarkan kepada Anda Memang jalanan Di Jalan Imam Bonjol Saat ini tempat saya Menggabarkan Ini memang sudah Disterilkan Dan ditutup Sejak kemarin Di pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Dan kalau kami Pantau Memang saat ini Kondisi sudah Steril Dan juga tim pengamanan Memang sudah berjaga Mulai dari Arah Bundaran HI Menuju ke Arah Imam Bonjol Maupun dari Arah Imam Bonjol Menuju ke Arah Taman Suropati Dan kalau kami Bisa gambarkan kepada Anda Alfat dan juga Sira dan Pemirsa Ini kalau kami Gambarkan di sebelah Kiri saya Saat ini Ini memang Nantinya Akan Menjadi Pintu masuk Atau tempat Masuknya Dari presiden Yang juga wakil presiden Terpilih Maupun undangan-undangan Yang sudah diundang oleh KPURI Dari partai politik Ketua umum partai politik Maupun Dari kementerian Maupun lembaga-lembaga lainnya Yang diundang KPURI Untuk hadir nantinya Dan kalau Anda bisa lihat Di layar kaca Anda Saat ini Pemirsa Memang sudah terjadi Sudah ada pembatasan Pembatasan Sudah ada pembatas Yang memang sudah Didirikan Atau disiapkan Dari KPURI Sejak malam kemarin Untuk mengantisipasi Terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan Nantinya Di jelang penetapan Dari KPURI Kalau Anda bisa lihat Memang nantinya Untuk presiden Dan dua wakil presiden Terpilih Akan melalui Pintu masuk Yang bisa Anda lihat Di gambar Di layar kaca Anda Saat ini Dan memang Kami dari Pihak media pun Dibatasi Dan hanya Sebatas dari Pagar tempat Saya bergabarkan Saat ini Memang kalau bisa Anda Lihat ini Tim pengamanan Memang mulai Terus dikerahkan Untuk mengamankan Jalannya Penetapan Nanti Pagi Maksud kami Di pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Dan untuk Arus lalu lintas Sendiri Memang belum Terjadi Adanya Rekayasa Arus lalu lintas Dan memang Dari tadi Ketika kami bertanya Langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Ini mengatakan Bahwa nantinya Jika terjadi Kepadatan Dan kemacetan Di lalu lintas Maka baru Akan dilakukan Rekayasa Lalu lintas Nantinya Dan kalau kami Bisa gambarkan Kepada Anda Pemirsa Pembang Himbauan Langsung dari Kapolres Untuk nantinya Masyarakat Tidak melakukan Konvoi Maupun iring-iringan Untuk menghindari Terjadinya Kepadatan Baupun Kericuhan Yang terjadi Jelang penetapan Nantinya Dan kalau kami Bisa gambarkan Sedikit pemirsa Pembang Penetapan ini Akan dilakukan Di pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Dan kalau kami Bisa pantau Sejak kemarin Memang sudah Dilakukan persiapan Di KPURI Dan persiapan ini Sudah lumayan Sudah Sudah matang Mulai dari rapat Koordinasi yang dilakukan Oleh KPURI Dan nantinya Ketika Rapat pleno ini Akan dilakukan Di pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Di akhirnya Tidak akan ada Pidato Pidato dari Presiden Dan juga Wakil Presiden Terpilih Dan juga Dari undangan-undangan Sendiri KPURI Telah mengundang Bukan hanya Presiden Dan juga Wakil Presiden Terpilih Maupun Di undang Yakni adalah Paslo nomor Urus 1 Anies Mohaimin Dan juga Paslo nomor Urus 3 Ganjar Bafut Beserta juga Partai Politik Ketua Partai Politik Dan juga Partai Politik Pengusung Serta Kementerian Dan juga Lebaga Lainnya Akan diundang Serta Presiden Ketujuh Joko Widodo Juga diundang Untuk terus Serta hadir Dalam Penetapan Hari ini Sementara Demikian Alfat Dan juga Sira di studio Terima kasih Selia Aleksandra Informasi Langsung Dari KPU Nanti kami Sama akan Memantau Bagaimana Perkembangan Selanjutnya Saya ingin Ke Paui Terlebih Dahulu Paui Ini Benar ya Artinya Prabowo Akan Bertemu Dengan PKB Usai Dari Penetapan di KPU Oke Oke Baik Sebelum kita lanjutkan Dialog Kita terlebih Dahulu Selesaikan Dengan Selia Terima kasih Selia Kita ke Pak Paui Sudah bisa mendengar Suara kami Pak Ada masalah Komunikasi Lagi Sepertinya Bang Igor Sebelum kita jeda Ada alasan Khusus Dari analisa Anda Kenapa Pak Prabowo Subianto Memilih PKB Sebagai Parpol Pertama Yang Disambangi Setelah Disahkan Menjadi Presiden Terpilih Saya rasa Masyarakat Atau publik Sudah tahu Bahwa Awalnya Koalisi Gerindra Dengan PKB Sangat solid Pada saat itu Saya juga menjadi Narasumber Di salah satu TV swasta Dan saya mengatakan Ini sangat tergantung Dari Elektabilitas Saimin Bahkan Awal dari Relawan Prabowo itu Sebenarnya Prabowo Puan Kalau saya bisa Sebut ya Tapi juga Kemudian Kandas Yang akhirnya Menjadi Prabowo Gibran Pak Prabowo Saya yakini Dia akan Mampu Karena Pak Prabowo Ini Dia memahami Bahwa politik Di Indonesia Terkait Koalisi Dia kan Sudah beberapa Pagi kalah Sekarang Dia menang Dia bisa Meyakini Bahwa Koalisi Ini bukan Soal ideologi Tapi Jatah-jatah Tertentu Atau Pos-pos Tertentu Nanti Nah itu Yang harus Pos-pos Menteri Makanya Saya bilang Golombang Pertama Itu Golombang Kedua Itu yang Agak Sulit Memang PDIP Dengan PKS Karena Dia secara Ideologi Dia lebih Kuat Tapi Kalau Bang Igor Bilang Kan Golombang Kedua Akan Bergabung Tapi PDIP Seberapa Kuat Kalau Misalnya Dari Posisi Bang Igor Melihatnya Saya Saya Meyakini Ada Komunikasi Gelap Antara Pak Prabowo Dengan Ibu Puan Maharani Nah itu Sebenarnya Di dalam Faksi Di PDIP Sendiri Gak Lebih Kepada Ibu Puan Ibu Puan Ini Sebenarnya Yang Menjembatani Kita Jangan Lupa Bahwa Ibu Puan Ini Ikut Halal Lebih Halal Kemarin Di Koalisinya TKN Itu Membuktikan Bahwa Mungkin Tidak Sekarang Karena Memang Lagi Mengajukan PT UN Walaupun Telat Bahkan Hak Angket Sudah Kada Luarsa Karena Keputusan MK Final Dan Binding Nah Tapi Biarlah Itu Kemudian Dan Bagaimana Kedekatan Ibu Mega Dengan Pak Prabowo Termasuk Dengan Ibu Puan Itu Sendiri Sebagai Ketua DPR Ini Nanti Akan Bisa Memujudkan Apa Yang Dicitakan Oleh Atau Visi Misi Dari Prabowo Gibran Membentuk Koalisi Besar Untuk Menghadapi Tantangan Global Yang Semakin Tinggi Tensinya Begitu